Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta tiket transportasi pada hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah atau 2024 Masehi tidak dinaikkan. Penekanan ini disampaikan Tito guna menekan laju inflasi menjelang momen lebaran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta maskapai penerbangan maupun transportasi darat dan laut untuk tidak menaikkan harga tiket yang terlampau tinggi pada periode mudik lebaran 2024. Sebab selain membebani masyarakat yang ingin pulang ke kampung halaman, harga tiket yang terlampau tinggi dikhawatirkan akan memicu inflasi di sektor transportasi. Tito menyatakan bahwa perlu kerjasama dari maskapai penerbangan maupun penyedia layanan transportasi darat dan laut agar tidak menaikkan harga layanan. Menurutnya hal ini penting dilakukan meskipun mobilitas masyarakat meningkat selama mudik lebaran. Sebab kenaikan harga layanan transportasi yang tinggi dapat memicu inflasi. Mobilitas masyarakat arus mudik nanti akan diberikan tinggi, arus balik lebih dari 100 juta, arus balik juga nanti akan terjadi. Ini akan berpengaruh di sektor transportasi. Dan saya sudah menyampaikan dalam rapat tingkat nasional untuk Kementerian Perhubungan betul-betul terutama Perhubungan Udara ini bisa mengundang semua airlines untuk tidak mematok harga tertinggi. Karena ada harga acuan tertinggi, jangan diambil tertinggi. Jangan haji mumpung orang banyak menggunakan transportasi kemudian dihajar harga tinggi untuk dapat keuntungan, tapi dampaknya nanti adalah diinflasi. Selain sektor transportasi, Tito juga mengingatkan pentingnya penanganan gejolak harga pangan oleh pemerintah daerah selama perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Saat momen Idul Fitri, menurutnya dapat dipastikan permintaan terhadap berbagai komunitas menjadi tinggi. Terima kasih telah menonton!